selamat menikmati di sosial media dan seumpamanya jadi pada sesi yang pertama ini saya ingin mengulas mengenai satu video yang tersebar di laman tiktok yang ditonton lebih 29 ribu kali dan mendapat like lebih 1500 like dan dikongsi lebih 370 kali di laman sosial tiktok sahaja belum lagi kepada medium lain yang mana video ini telah disampaikan oleh seseorang yang bernama Prof. Aziz Shah siapa yang pernah ikuti facebook saya sebelum ini dan juga mengikuti facebook Ustaz Masri Ramli saya dan Ustaz Masri Ramli pernah mengkritik Prof. Aziz Shah ini sebelum ini karena beliau membawa satu ajaran yang disebut sebagai psychonumerology ataupun sekarang lebih dikenali sebagai psychometricsology dan beberapa ajaran lain yang kelihatan bercanggah dengan akidah Islam dan Prof. Aziz Shah ini dia telah menghentikan ajaran psychonumerology itu oke dan sekarang ini dia datang dengan satu seminar baru yaitu seminar I Love Myself oke walaupun dia menghentikan seminar psychonumerology itu tapi kita yang saya perhatikan anak murid dia masih ada masih ada yang menyebarkan ajaran psychonumerology tersebut melalui jabatan-jabatan tertentu ya jabatan-jabatan dalam kerajaan malah anak murid beliau yang berkongsi mengenai ajaran itu di Youtube masih belum memadam video-video berkenaan psychonumerology ini oke jadi pada kali ini saya ingin react satu video beliau di TikTok yang bertajuk jangan setting hidup ini ujian bala, kifara, dan seumpamanya tapi setting hidup ini adalah anugerah Tuhan untuk dinikmati dan disyukuri jadi tanpa membuang masa kita mulakan video ini dan kita sama-sama dengar dan kita coba renungkan kita ulas sesuai dengan raca ilmu yang sebenarnya Tuhan yang maha kasih sayang mencipta alam ini bumi ini diri kita untuk kita menikmati dan sorry to say ramai orang yang tak faham tu bahawa hidup ini adalah anugerah untuk dinikmati dia masih ada dalam pemikiran dia hidup ini ujian hidup ini ujian kalau awak rasa hidup ini ujian hidup ini ujian hidup ini ujian maka Tuhan akan beri awak ujian awak akan dapat ujian awak akan dapat kesusahan sebab berdasarkan persepsi awak sampai awak faham tidak ada lagi lagi ujian yang ada hanya kasih sayang jadi beliau mengatakan sorry to say bahawa ramai orang yang tidak faham bahawa dunia ini kehidupan kita ini adalah satu satu perkara yang untuk dinikmati dan disyukuri dan beliau mengatakan bahawa dunia ini adalah ujian merupakan satu persepsi semata-mata dan kalau lah kita faham sebenarnya perkataan beliau ini sebenarnya sangat menyanggahi ayat Al-Quran dan hadis dimana Allah SWT telah menyebutkan di dalam Al-Quran antaranya dalam surah Al-Mulk Allah SWT telah berfirman A'udhu Billahi minasyaitanirrojim alladhi khalaqal mauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah wahuwal azizul ghafur dimana Allah SWT mengatakan dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu siapakah diantara kamu yang lebih baik amalannya dan dia maha berkuasa lagi maha pengampun bagi orang-orang yang bertaubat jadi itu arti surah Al-Mulk ayat 2 dimana Allah SWT menjelaskan bahawa kehidupan kita Allah SWT menciptakan kematian dan kehidupan itu hidup kita di atas muka bumi ini adalah untuk diuji oleh Allah SWT dan Allah SWT menyebutkan juga dalam surah Al-Kahfi yang mafhumnya sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya dan untuk kami menguji mereka siapakah diantaranya yang terbaik amalannya oke dan Allah SWT sebut lagi dalam surah Al-Baqarah ayat 155 demi sesungguhnya kata Allah kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut dan dengan merasai kelaparan dan dengan berlakunya kekurangan daripada harta benda dan jiwa serta hasil tanaman dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang sabar jadi tiga ayat ini tiga dalil ini jelas menunjukkan bahawa hidup ini adalah ujian di atas muka bumi ini adalah ujian bukanlah satu persepsi tetapi ini adalah fakta yang dimaklumkan kepada kita oleh Allah SWT melalui wahyu dan apabila kita kata hidup ini adalah ujian bukanlah bermakna oh hidup ini kesusahan semata-mata tidak ujian ini bukan sekadar kesusahan ujian ini bukan sekadar keperitan kesakitan ujian ini dia meliputi kesenangan dan kesusahan apabila Allah SWT menguji kita dengan kesusahan Allah menuntut daripada kita untuk bersabar untuk reda apabila Allah SWT menguji kita dengan kesenangan maka Allah SWT menuntut daripada kita untuk bersyukur jadi ujian itu tidak semestinya sesuatu yang buruk sahaja kalau kita faham konsep dunia ini adalah ujian Allah menguji kita untuk mengetahui siapakah yang paling baik amalannya adakah kita akan bersyukur ataupun kita kufur adakah kita akan bersabar ataupun kita berburuk sangka kepada Allah SWT hidup ini adalah satu ujian dan kehidupan ini bukan syurga yang perlu kita nikmati semata-mata sehingga kita lupa bahawa dunia ini adalah ujian ok jadi kita sambung faham sahaja bahawa hidup ini kasih sayang hidup ini keindahan baru ujian tamat baru ujian stop jadi jangan lama sangat tak faham tu nanti ujian sampai tiba-tiba sebab Tuhan ok beliau kata apabila kita faham hidup ini bukan ujian kita faham hidup ini adalah satu nikmat untuk disyukuri apabila kita sudah faham maka ujian akan stop ini adalah dakwaan yang tidak benar kita apapun persepsi kita pegang terhadap hidup ini hidup ini adalah syurga hidup ini adalah nikmat semata-mata apapun falsafah yang kita pegang terhadap kehidupan kita itu tidak akan mengubah hakikat kehidupan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah khabarkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sampaikan kepada kita ok dan ok kita dengar saya nak bagi kita faham sama juga ada orang kata hidup ini bala hidup ini kifarah tak ada itu hanya persepsi kita bukan Tuhan nak cari salah kita nak beri kifarah kita tu sebab tu lepaskan ok dia kata juga disini hidup ini adalah kifarah ini juga adalah persepsi kata beliau bukan ok yang mengatakan bahawa ada kifarah dalam kehidupan ini bukanlah orang biasa tetapi ini adalah hadis sahih ok hadis riwayat Imam Al-Bukhari nombor keletihan keletihan kerisauan dan kesedihan dan tidak juga gangguan dan kesusahan bahkan duri yang melukainya melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya jadi bahawa wujudnya kifarah dalam kehidupan ini bukanlah satu persepsi ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW ok jadi mungkin Prof. Aziz Shah tidak ketahui mengenai kewujudan hadis ini ok kita sambung yang seterusnya saya kasih sayang Tuhan kemalikan semua kepada Tuhan dan ada pula saya jumpa hidup ini penjara bagi orang mu'min kita orang mu'min kena rasa penjara hidup ini susah hidup ini tak happy kita tak boleh senyum-senyum sebab itu dia dapat penyakit mental sebab itu dia anxiety ok kenyataan beliau ini adalah satu perkara yang cukup berbahaya ok pertama sekali yang mengatakan dunia ini adalah penjara bagi orang mu'min ini adalah kata-kata Nabi Muhammad SAW Nabi SAW menyatakan dalam hadis riwayat muslim nomor 2956 al-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir ok itu hadis Nabi SAW ada pun makna hadis ini bahawa dimana sebagai orang beriman kita di dunia ini hidup kita terkongkong kita punya syahwat terkongkong kita punya nafsu dikongkong kita tidak boleh melakukan perkara yang haram kita dilarang daripada minum arak kita dilarang daripada berjudi dan seumpamanya ok itu yang dimaksudkan dunia ini adalah penjara bagi orang mu'min dimana kita terhalang daripada melakukan perkara-perkara tertentu kerana diharamkan oleh Allah SWT wa jannatul kafir dan syurga bagi orang kafir sebab orang kafir ini mereka melepaskan diri mereka daripada syariat Allah mereka meninggalkan perintah Allah meninggalkan larangan Allah SWT mereka melakukan pelbagai kemungkaran yang dilarang oleh Allah SWT itu maksud hadis tersebut ok dan mengenai tidak boleh bersedih dan tidak boleh senyum dan seumpamanya ini tidak benar ok dalam Islam Nabi SAW yang mengajarkan kita bahawa dunia ini adalah penjara bagi orang mu'min dan dalam masa yang sama Nabi Muhammad SAW juga adalah orang yang banyak bersenyum beliau selalu bermanis muka dengan para sahabat dengan orang yang bertemu dengan baginda dan seterusnya apa yang beliau kata bahawa kalau kita pegang dunia ini adalah penjara bagi orang mu'min boleh menyebabkan penyakit mental menyebabkan anxiety ini satu kenyataan yang cukup berbahaya saya tidak pasti sama ada Prof. Aziz ini tahu mengenai bahawa kata-kata tersebut adalah hadis ataupun tidak tapi kenyataan beliau ini secara tidak langsung telah merendah-rendahkan pengajaran hadis Nabi SAW yang sahih ini bercanggah dengan ajaran Nabi Muhammad SAW kalaupun kita pikir dunia ini adalah ujian dunia ini adalah kafarah dunia ini adalah anugerah itu tidak akan menghalang kita untuk bergembira untuk senyum Nabi SAW sendiri bergembira dengan para sahabat bergurau senda dan seumpamanya jadi tidak timbul isu kalau kita pegang dunia ini adalah ujian dunia ini adalah dunia ini adalah penjara bagi orang mu'min itu tidak melazimkan kita kita kena bersedih sepanjang masa sehingga terkena penyakit mental dan seumpamanya ok kita sambung seterusnya sebab dia fikir begitu kesian kat dia hidup ini bukan penjara hidup ini seluas langit dan bumi syurga dia anugerah dia sebelum kita lahir ke dunia sebelum kita lahirkan oleh mak kita Tuhan dah jadikan bumi sebelum kita lahir Tuhan dah tanam pokok Tuhan dah alihkan air laut dah adakan osigen dah tumbuhkan pokok bunga indah gunung ganang salji air hujan keindahan kita lahir-lahir benda itu dah tersedia untuk apa untuk menikmati jadi kita Tuhan itu maha pelayan dia maha kasih sayang dia dah sedia ok apa yang beliau katakan ni bahawa hidup ini adalah untuk dinikmati ok Allah subhanahu wa ta'ala sediakan segala-galanya sediakan bumi ini kalau kita terujuk ini daripada surah apa tadi surah al-kahfi tadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah sebut dalam al-quran sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka siapakah diantaranya yang paling baik amalannya surah surah al-kahfi ayat 7 jadi ini menyanggahi apa yang disebut oleh Prof. Aziz Prof. Aziz tadi ok kita sambung seterusnya dia semua dah kita lahir menikmati saja jadi rugilah orang yang tidak boleh menikmati kerana ada pemikiran pemikiran sebab tu Tuhan ok dia kata rugilah orang yang tidak boleh menikmati kehidupan ni sebab dia ada pemikiran pemikiran yang tadi tu sebenarnya ini salah macam saya kata tadi dekat awal video ujian tu tidak semestinya berupa kesusahan ujian itu juga boleh terjadi dalam bentuk nikmat bila nikmat bila Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita kesenangan bila Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita kesihatan bila Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita rezeki yang banyak seumpamanya kita bergembira bukan kita tidak boleh bukan kita tidak boleh bergembira kita bergembira kita dengan bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala kita mengucapkan Alhamdulillah kita mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala jadi kefahaman Prof Aziz di sini melencong daripada pengertian yang sepatutnya tidak pernah menzalimi kita walaupun satu sarah tetapi kita yang menzalimi diri kita sendiri dengan bermula daripada pemikiran kita sendiri tu kena fahami dan rasai surah Yunus tu sesungguhnya aku Allah tidak pernah menzalimi hambaku walaupun sebesar sarah tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri sebab itu apa yang kita fikirkan apa yang jadi di sini Prof Aziz menyebutkan surah Yunus ayat 44 sebenarnya di mana dia kelihatan cuba memahami bahawa ayat Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikitpun akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka beliau cuba faham ini adalah dalil bahawa kehidupan kita di atas muka bumi ini bukanlah untuk ujian bukanlah untuk kafarah tapi adalah untuk dinikmati ini adalah kefahaman yang mengelirukan kita kalau kita mau faham sesuatu ayat Al-Quran kita tidak boleh tengok satu ayat kemudian kita faham terus sebegitu kita kena rujuk ayat yang lain dan sebaik-baiknya bagi kita orang awam ilmu Al-Quran nilwas ada ilmu ulum Al-Quran ilmu tafsir yang memudahkan kita untuk memahami bagaimana memahami Al-Quran dan kalau bagi orang awam cara terbaik adalah kita dengan merujuk kepada kitab kitab tafsir yang telah disusun oleh para ulama supaya kita tidak tersilap dalam memahami ayat Al-Quran sehingga kita menafsir sesuatu ayat itu dengan tafsiran yang salah dan mengikut hawa nafsu jadi tadi Prof. Aziz dia telah mengatakan surah Yunus ayat 44 itu sebagai dalil bukti bahawa hidup ini bukan ujian hidup ini bukan kafarah dan seumpamanya sedangkan apabila kita merujuk kitab tafsir contohnya saya bawakan di sini adalah tafsir as-sa'di yang ditulis oleh Sheikh Abdul Rahman bin Nasir as-sa'di di mana beliau menafsirkan firman sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun maknanya ialah Allah tidak menambah keburukannya dan tidak mengurangi kebaikannya kalau kita buat kejahatan 10 kejahatan Allah tidak akan tambah kejahatan kita itu jadi sebelas 12 dan seumpamanya Allah akan balas 10 kejahatan kita buat 10 lah kejahatan yang Allah akan balas dan Allah tidak mengurangi kebaikannya maksudnya bila kita buat baik 10 Allah tidak akan kurangkan kebaikan itu menjadi 9 8 dan seumpamanya bahkan telah sabit di dalam hadis bila kita buat kebaikan Allah akan gandakan kebaikan itu itu adalah tanda rahmat Allah subhanahu ta'ala kemudian Allah berkata akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menafsirkan kebenaran itu datang kepada manusia tetapi manusia itu menolak kebenaran mereka berpaling daripada kebenaran maka setelah itu Allah subhanahu ta'ala menghukumnya dengan mengunci hatinya menutup pendengaran dan penglihatannya jadi Allah tidak menzalimi manusia tapi manusia yang berbuat zalim kepada diri mereka sendiri Allah subhanahu ta'ala telah berikan kepada mereka hidayah dan petunjuk menyampaikan kepada mereka kebenaran tetapi mereka menolak kebenaran itu berpaling daripada kebenaran yang telah disampaikan oleh Allah subhanahu ta'ala melalui perantaraan Rasulnya melalui perantaraan para pendakwanya maka Allah subhanahu ta'ala menghukum mereka disebabkan mereka berpaling daripada kebenaran yang telah disampaikan kita rasakan apa yang kita perolehi dalam kehidupan ini bergantung yang pertama kepada apa yang kita fikirkan apa yang kita rasakan dan apa yang kita lakukan jadi kalau kita fikir bagus kita rasa bagus kita laku bagus maka kita dapat bagus Tuhan oke jadi beliau mengatakan di akhir video ini bahawa apa yang kita perolehi dalam kehidupannya adalah bergantung kepada apa yang kita fikirkan secara umum ada kebenarannya kalau kita fikir baik kita sangka baik dengan Allah subhanahu ta'ala kita beriman pada Allah subhanahu ta'ala insyaallah kita akan mendapat kebaikan kalau kita kufur pada Allah subhanahu ta'ala maka kita akan mendapat keburukan itu ada kebenaran daripada satu sudut cuma kalau daripada sudut lain seolah-olah beliau mengait kalau lah beliau mempunyai kefahaman yang lain contohnya ajaran law of attraction bahawa minda kita adalah perkara yang menentukan segala-galanya dalam kehidupan ini maka itu kalau itulah yang beliau cuba fahami maka itu adalah ajaran yang menyimpang daripada Al-Quran dan As-Sunnah sebab pemikiran kita bukanlah penentu segala-galanya contoh kita pikir baik maka pasti yang akan datang kepada kita tidak ada ujian contoh kalau kita pikir ujian maka ujian akan datang bertimpa-timpa kalau kita pikir hidup ini bukan ujian hidup ini nikmat maka tidak akan ada ujian itu adalah satu kefahaman yang salah jadi itu saja yang saya ingin ulas mengenai video Prof. Aziz Shah berkenaan jangan setting hidup ini ujian hakikatnya apa yang beliau katakan ini adalah menyelesihi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dan kalaulah ini yang dibawa oleh beliau dalam seminar ataupun terapi I Love Myself maka saya pikir seminar terapi I Love Myself itu perlu dinilai semula sebelum ini beliau ada bawa mengenai psikonumerologi dan kelihatan terdapat penyimpangan dalam ajaran tersebut dan beliau juga pernah membawa ajaran kebangkitan spiritual perkara ini pernah didedakan oleh Ustaz Masri Ramli nanti tuan-tuan mungkin saya akan kongsi semula link mengenai itu di Facebook saya jadi itu sahaja sekian kalau apa yang saya kongsikan ini memberikan manfaat kepada tuan-tuan jemput like komen dan share video ini seluas-luasnya dan insya Allah kita akan jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang sekian wa billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati